Kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan bikin pemerintah Republik Rakyat Cina bilang begini. Kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi terhadap Taiwan yang bernama resmi Republik Cina. Bentar-bentar, jadi ada dua negara Cina? Apa gimana? Sejak 1927 pecah Perang Saudara di Republik Cina, Kuomintang, partai nasionalis yang memegang pemerintahan Republik Cina waktu itu ditentang Partai Komunis Cina. Perang ini dimenangkan Partai Komunis Cina pada 1949 yang akhirnya mendeklarasikan Republik Rakyat Cina atau RRC dengan ibu kota di Beijing. Sementara itu, elit Kuomintang pergi ke pulau Taiwan dan tetap mengaku sebagai penguasa sah Republik of China atau ROC. Dan sampai sekarang, Taiwan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Relasi antara RRC dan Taiwan relatif dipenuhi ketegangan. Bagi RRC yang menguasai Cina Daratan, Taiwan adalah provinsi yang memberontak. RRC amat berambisi melakukan unifikasi Taiwan dan Cina Daratan. Sementara itu, di Taiwan yang mengandung sistem demokrasi multipartai ada beragam pandangan tentang relasinya dengan RRC. Ada yang gak mendukung kemerdekaan Taiwan dan menyuruhkan Taiwan berhubungan erat dengan RRC. Tapi, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang juga Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP cenderung mendukung kemerdekaan. Pembelahan pendapat ini juga tampak di masyarakat Taiwan. Hasil survei dari National Cheng Xi University mengungkap hanya sedikit warga Taiwan yang ingin Taiwan unifikasi ataupun merdeka. Di tahun 2022, hanya 1,3 persen responden yang setuju untuk Taiwan unifikasi dengan RRC. Bahkan, sejak 1994, keinginan warga Taiwan untuk unifikasi dengan RRC tidak pernah lebih dari 5 persen. Sedangkan, warga Taiwan yang menginginkan merdeka dari Cina hanya 5,1 persen di tahun 2022. Kedua, mayoritas warga Taiwan ingin mempertahankan status quo dengan kecenderungan pilihan terhadap merdeka atau unifikasi yang berbeda. Sebesar 28,6 persen pilih Taiwan status quo tanpa batas waktu yang ditentukan. 28,3 persen pilih Taiwan status quo sampai untuk menentukan di kemudian hari. 25,2 persen pilih status quo dengan maksud Taiwan bergerak ke arah kemerdekaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.